di depan sana sudah terlihat teman-teman untuk stasiun kerian stasiun penumpang ya yang lebih besar sudah ada bangunan ya yang pintu masuknya ya kalau kita lihat dari remnya dan juga lahan parkir ya ada apa perluasan ya teman-teman nah disana ada ruangan yang terlihat ada ACnya juga ada juga semacam undari halte Halo Sobat Trooper apa kabar ketemu lagi dengan E2 Troop kali ini kita akan meng-update dari pembangunan yang berada di stasiun kerian ya teman-teman seperti apa kondisinya yuk saksikan video ini sampai selesai perjalanan kita mulai ya ini kita sampai di area Sidorjo di kerian khususnya di Taman Ambirupa Taman Ambirupa ini adalah taman yang sebelumnya adalah Ex Pasar Sapi ya teman-teman dan di sampingnya adalah pos pemadam kebakaran yang sebelumnya juga berada di di depan sana sudah terlihat teman-teman untuk stasiun kerian ya stasiun kerian ini rencananya akan dibugar atau sudah dimulai dibugar untuk akan dijadikan stasiun penumpang ya yang lebih besar ya itu terlihat teman-teman kalau dari sisi luar ya ini teman-teman kalau dari sisi luar kita lihat coba ini kalau kita lihat di itu depan di stasiunnya sudah ada bangunan ya yang cukup menarik karena di depan di depan sana ada pasangan batu batak ekspos ya teman-teman ya mungkin arah tower rencananya akan dibuat dari pintu masuknya ya kalau kita lihat dari remnya dan juga lahan parkir ya dari lahan parkir yang cukup luas juga sama ini terlihat teman-teman ada tandon ya atau menara tandon sama di seperti di stasiun kedinding kalau untuk stasiun lamanya teman-teman kita bisa lihat di sebelah kanan kita nah di sebelah kanan kita yang saat ini ini digunakan sebagai naik dan turunnya penumpang ya teman-teman ya dan sementara menggunakan itu dan ini kalau kita lihat dari pembangunan yang ada ini sudah ada apa perluasan ya teman-teman nah disana ada ruangan yang terlihat ada AC nya juga ada juga semacam dari halte penumpangnya ya seperti itu teman-teman dan kondisinya seperti ini kalau untuk video-video lainnya bisa juga dilihat di edatrip ya teman-teman di stasiun krean ini sempat ada di awal-awal dulu masih belum di asfal untuk parkirannya ya saya juga ucapkan selamat datang buat sobat tripper yang baru menemukan channel edatrip salam kenal dan channel edatrip ini adalah channel berisi tentang berbagi suasana dan perkembangan wilayah Surabaya raya dan sekitarnya saat ini kita berada di stasiun krean yuk kita lanjut untuk arah ke barat ya teman-teman sebelah kanan ini adalah parkir 24 jamnya ya jadi parkir 24 jam itu di sebelah sini ya yang dipelola untuk warga sekitar banyak juga tulisan-tulisan teman-teman yang menyediakan parkir juga buat teman-teman semua yang akan menggunakan di stasiun krean untuk saat ini bisa parkir nginap juga ya karena parkir 24 jam ya ini sekitar sini teman-teman ini bangunannya juga dipaksikan ya kalau di ujung sana di video sebelumnya sempat ada pembongkaran ataupun relokasi pedagang-pedagang yang digeser yang dipindahkan ya sekarang kalau kita lihat di depan sana sudah ada sekitar polis land ya ada mulai ada pekerjaannya ya dan untuk bangunan-bangunan yang lama sudah dipontar ya nah ini di sedikitnya sini mulai ada pager atau fondasi pager ya untuk sepatu atau cap kecil ya sudah mulai dikerjakan sebagai pager pembatasnya ya seperti ini kondisinya semoga video pada kesempatan kali ini memberi manfaat buat sobat tripor semua seperti ini teman-teman kondisi dari perkembangan di stasiun krean untuk merupakan sepenuhasi atau perluasan dari serta suntrian ya semoga pada video kesempatan kali ini memberi manfaat buat sobat tersenua salam bahagia dan sehat selalu buat kita sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih selamat menikmati